Jelang debat ketiga pemilihan presiden minggu malam, para calon presiden sudah siap kembali saling berhadapan. Para panelis membuat pertanyaan juga sudah di karantina Komisi Pemilihan Umum sejak Jumat lalu hingga debat berakhir. Debat antar calon presiden minggu malam 7 Januari 2024 bakal tersaji dari Istora Senayan, Jakarta. Ketiga capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Gaimjar Pranowo bakal adu argumen tentang pertahanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sehari sebelum debat, para capres masih punya kegiatan. Ada yang bersosialisasi dengan keluarga, ada juga dengan elit partai pengusungnya. Anies, calon presiden nomor urut 1, kembali melakukan live TikTok, kali ini berduet dengan Thomas Lembong. Tom adalah Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM di Kabinet Kerja atau Kabinet Joko Widodo periode pertama. Soal luar negeri, isu-isu global. Bahas ceritain persiapan debat besok. Besok itu kita akan bahas soal pertahanan, soal luar negeri, isu-isu global. Jadi refresh, refresh itu apa ya? Menyegarkan kembali. Menyegarkan kembali apa yang dulu dibaca, apa yang dulu dikerjakan. Karena kalau debatnya sendiri itu kan ga bisa diperkirakan ya. Bakal apa yang dibahas, kemudian apa pertanyaannya. Ga tau kita juga apa yang akan muncul. Jadi persiapannya itu sama tidur yang cukup. Kalau Anies kan disiplin, kalau kita ilang namanya kreming. Detik terakhir malah hari sebelum tes, up all night, malah jadi beratakan. Anies dalam dua pekan terakhir aktif melakukan live TikTok untuk menyapa masyarakat terutama generasi Z dan Y atau millennial. Sebelumnya Anies juga dirosting oleh Komika Kiki Saputri dan Fatih Andika. Roasting Kiki jadi kebiasaan baru di mana para tokoh mesti tahan menghadapi kritik dan protes masyarakat dalam bentuk candaan. Prabowo Subianto, Capres nomor uru dua hadir di acara makan gratis yang digelar Partai Golkar pengusungnya di Pilpres 2024. Di acara ini, Prabowo ikut serta mengaduk nasi goreng yang dimasak para koki. Sementara pasangan Prabowo Subianto, putra suluh Presiden Joko Widodo, Gibran Rekabuming Raka, meminta relawan mendoakan Prabowo dalam debat nanti malam. Doakan Pak Prabowo bisa menghadapi debat besok dengan baik. Sehingga nanti pasang debat, Surveya bisa naik lagi. Calon Presiden nomor uru tiga Ganjar Pranowo bertemu relawan Forum Betawi Rempuk dan Keluarga Besar Madura di Jakarta. Dalam pertemuan, Ganjar menjelaskan bahwa hoaks bila beredar informasi bantuan sosial hilang bila dia menjadi presiden. Bahkan yang tidak dapat bantuan bakal dibantu dengan dana negara. Pada Bapak Ibu sekalian mereka, yang memang tidak mampu, dialah yang berhak mendapatkan bantuan. Setuju? Yang mampu dibantu enggak? Bantu! Tidak. Itulah cara kita punya rasa kemanusiaan. Tapi, tapi kasihan kalau ada warga tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan. Itulah kenapa kami mencoba ulang-ulik, ulang-ulik. Kenapa ini masalahnya bisa terjadi? Karena datanya tidak balik. Buat tiga calon presiden, ini adalah debat kedua setelah debat perdana pemilihan presiden pada 12 Desember 2023 bertema demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Tim Liputan Kompas TV Sejak Jumat malam, Komisi Pemilihan Umum telah mengkarantina 11 panelis debat ketiga Pilpres 2024. Hari ini debat bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik digelar di Istora Senayan, Jakarta. Ada pun 11 panelis itu adalah Angel Damayanti, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol Universitas Kristen Indonesia. Kemudian ada nama Kyuri Maharani Savitri, dosen hubungan internasional, ahli kajian industri pertahanan dan ahli teknologi Universitas Bina Nusantara. F.V. Fitriani, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Selanjutnya ada Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Lalu ada I.Made Andi Arsana, Ahli Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gajah Mada. Ian Montra Tama, dosen program studi hubungan internasional ahli keamanan dan pertahanan Universitas Pertamina. Ada juga nama Iren Hiraswari Gayatri, Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan Kusnanto Anggoro, Pakar Keamanan Universitas Pertahanan. Ada juga Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan dan Kasal 2012-2014, Laksamana Purnawirawan Marsetio. Philips J. Vermund, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS. Widya Setia Budi Sumadinata, Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Pajajaran. Jurnalis Kompas TV, Putri Oktober.